selamat menikmati terus ada yang ribut di rumah tersebut enggak kena, padahal tetangga tetangganya ini kena nah menurut Pak Rakek sendiri hal seperti itu seperti apa? jadi kita bilang tentang mistik enggak akan pernah selesai tapi kalau kita gali dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dengan rasionalisasi tertentu insya Allah akan nyampe logika sederhana begini semua benda itu kan komposisi dari sesuatu yang dulunya hidup semua benda semua benda yang ada itu kan dijadikan berasal dari benda-benda yang sebenarnya awalnya hidup contoh misal begini kita pernah mengenal bumi akan menjadi saksimu ketika engkau mati tumbuhan dan tanaman dan semua makhluk itu akan menjadi saksimu ketika engkau mati artinya menjadi saksi kan berarti dia hidup dia punya rekaman terhadap kejadian tertentu oh ya benar nah itu diapresiasi oleh para ahli ilmu metalurgi dengan komposisi kayu tertentu dengan komposisi logam tertentu yang punya pengaruh terhadap frekuensi alam dipadukan dengan kemampuan telekinetis seseorang yang mampu menggerakkan itu akhirnya terjadilah satu kolaborasi antara benda dengan alam benda dengan alam benda dengan alam bukan cuma benda kepada pemegangnya bukan ini belum wongi itu gak dicekel kok itu gak dipegang wajalah belum dipegang dan ini kan dipegang seorang yang punya ilmu kemampuan telekinetis ini bahasa ilmiahnya sekarang dengan bahasa teknologi mau mengetahuan teknologi masa kini tentang frekuensi gelombang energi ya itu durung dicekelai loh seperti itu memancarkan rekenci itu sudah sakti lah katakan dalam komposisi perhitungannya para empu pembuatnya masa lalu dan saya punya keyakinan itu tidak diproduksi di era yang baru tidak juga diproduksi di era Mataram Islam atau itu minimal di era Majapai dan sebelum Majapai karena teknologi itu sangat detail sekali dan tidak banyak yang bisa menirunkan seperti itu itu sih pemahaman yang sekarang oh ini karena proses penggarapannya halus terus kinatanya emas garapannya halus itu seninya nah ya welcome saja kan gak apa-apa karena melihat dari sudut pandang produk budaya melalui kebendaannya orang Jawa itu punya kelengkapan ngapain gak dilengkapkan sekalian kan bukan lho makanya pusakanya lurat pusakanya camat dulu kan beda-beda oh gitu lah iya loh iya kayak identitasnya lho oh iya pusaka juga sebagai identitas pusakanya raja pun juga saya belajar itu roto-roto pangkatnya bian opo dan pengaruhnya apa tentang ini tentang ini apa dan seterusnya kan seperti itu jadi memang itu dikomposisi seperti itu objek benda yang dibikin seperti itu berpengaruh pada frekuensi frekuensi unsur yang terjadi di sekelilingnya di sekeliling benda tersebut makanya umpamu nek umpamu dua ini jadi setrobanyu atau turunan-turunannya setrobanyu atau turunan-turunannya kalau dulu mungkin mungkin masih kita bisa temui ketika banjiran ngunupo nangguni tengah kali bahkan malah saya pernah mendengar tapi belum sempat aku datang ke buru aranya mati keluar itu dia coba di air terjun di air terjun nanti senjata itu dia bikin dia berada di bawah air terjun dia acungkan senjata itu air terjunnya terbelah kayak jadi film ya kayak nanggungi film drama pembara ngunuh kan ngunuh tapi itu nyata pak ya itu nyata ngunuh dan itu betul ya krisnya yang krisnya krisnya welek ngunuh menurutku sih oh pak krisnya sudah tahu wongnya saya mengadu karo wongnya mati di sik oh gitu pernah tahu krisnya krisnya sudah tahu jadi aku begitu aku merondok wongnya wongnya mati ketika diceritain kan aku penasaran krisnya mau menunggsa yang kayak gini ini perlu di museum kan karena dalam kecurigaanku ini jangan-jangan orangnya kan jangan-jangan orangnya iya soalnya aku kan rodo anti kalau kalau ini benda krisnya kalau untuk keturunannya bisa untuk ternyata itu dilap keturunannya weti oh enggak berarti berarti enggak bisa enggak keturunannya weti karena mindsetnya miskeracunan benda-benda ini membawa membawa efek semacam-macam lah oh gitu ya semaklum karena memang sengaja itu dibikin begitu rek sengaja pemaman itu ditancapkan di masyarakat kita supaya kita jauh dari produk budaya masyarakat kita lupa leluhur kita gitu lah belanda jepang kalah kalau keris kok ya apa sih ya masyarakat jawa itu kan lucu masyarakat kita itu lucu enggak jepang belanda itu kalahnya dengan pencah silat kok saya ini polisi tentara bela diri wajibnya karate kan lucu itu ya ini kan lucu loh tekundo karate kenapa enggak bela diri wajibnya itu silat yang mengalahkan belanda dan jepang penjajah itu dari silatnya kok iya tapi ada kok pak dari kesatuan itu juga yang punya silat itu itu apa dari kebijakan pimpinannya bukan dari pimpinan buksa bukan jadi bela diri wajib masyarakat kita juga begitu memang sengaja dijauhkan dengan keris dijauhkan dengan budayanya dijauhkan dengan budaya dan pusaka oh gitu itu kan pesan moral di jauhkan dari situ akhirnya lalik di jauhkan dari pimpinan bukti makanya begini pak ada juga yang seperti ini ada teman-teman itu gini mas terkadang aku tuh dapat keris itu loh sama yang yang ketururannya itu enggak disuruh beli malah disuruh bawa bawa saya takut katanya gitu iya pak dan aku pernah begitu saya peti loh pak pernah pak kamu saya peti loh rekh saya peti saya peti saya peti loh karena nanti tebal saya jatuhkan saya tetap menanggung saya peti loh semuanya terawat waktu itu begitu mbaknya mati bapaknya mati ya mbaknya mati dirawat karena bapaknya bapaknya harus gak ngurus aku tersimpan cuman di momen-momen tertentu kayak suruhan dan seterusnya dia dia kirim ke orang untuk dipersenin dia masih menghormati begitu kena cucunya wakaknya aku ribet ngurus itu jadi langsung telpon cak aku tolong itu diatur aku bingung aku gak seneng tolong itu ngomong apa caranya ini ditolong ngomong apa ngomong apa aku nangkali saya ngomong apa aku andai mau di balap nah ya bener kayak seperti itu aku ini ngelih sedotong ini umpah mau mbak 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 tak tempak ini yang bikin waktu itu mereka berjuang dengan seperti itu menghormati leluhunya dan mempunyai kemampuan yang luar biasa nah akhirnya ya kebetulan aku punya temen yang ya wangir atau ini ya dengan benda-benda itu sangat menghormati sekali ya yang nyukuh nyukuh keris mbak kan nyukuh waktu itu yang gak kasih satu keris itu tidak kamu disik terus tak tahu nih lelah panggung ya masih apa aku kan juga ngerti aku lah hormat aku hormat aku hormat aku panggung aku panggung aku tak ngomong aku panggung aku tak ngomong baru dibuka di ngomong aku kan gak paham tentang itu baru setelah kita coba untuk apa namanya lebih intens tanya tentang ini itu tulung jelas aku kok penasaran dengan perilakumu seperti itu beresiko mbak mbak angkat mbak 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 menjawab agab atau etika kita dalam membuka pusaka saya kan juga pernah bikin videonya jadi kalau kita membuka sebuah pusaka semuanya kita harus loloskan warangkanya nah kita seperti ini bukan untuk menyembah dia kita memang menghormati menghormati yang punya dulu yang membuat dulu lalu kan kalau di dalam apa pengetahuan Tosanaji di agak disampingkan gini yaitu ternyata tujuannya adalah itu tadi Pak Geyo aku di keris ya cuma tak duduk nanti kita akan apa belajar ternyata di apa ya di parake ini kita belajar sangat banyak sekali ya ini tadi mulai dari apa ya keris-keris yang selami ini dikenal dengan apa ya dengan kemampuan-kemampuan klonik mistik itu ternyata bisa bisa dijelaskan oleh parake dengan penjelasan ilmu-ilmiah itu seperti itu sobat kita akan coba kita akan lihat koleksi beliau kepercayaannya keris apa ya di bawah yang ini ya tapi apa namanya nah ketika ketika saat ikut apa orang kan begini oke tapi kontras yang tak percayakan untuk bahwa itu dia melakukan seperti ini ya nah ini kagutnya aku kan ruwet sih tapi ternyata dia menjabarkan dengan sangat-sangat bagus benda ini kan punya rekaman dari pemilik sebelumnya lu nih dia nggak dihormati apa nggak dihargai nggak diikui entah pemilik sebelumnya ini dapatnya dari mana sih penting yang jelas ini dari orang-orang yang betul-betul dihormati sama dia atau dia tahu ini dulu miliknya orang yang sangat dihormati oleh banyak orang waktu itu kan nah dia menjawab aku menghormati bukan bendanya tapi orangnya karena dia sampai ada sampai sekarang itu karena perhatian penghormatan penghargaan dia terhadap ini sehingga dia terawat oh iya seperti itu baru kemudian baru-baru ini terus ditarik kan iya dilolos kali namanya nah baru-baru ini di sini nah ini lah apa yang di sini aku takut nah ternyata radiasi ini kadangkala ini punya radiasi negatif ketika dia baru keluar dari warangkanya bisa jadi begitu nah istilah biar warangan ini saya kan awal-awal ngerti ini kan apa nggak nanti ini warangan itu kita ini saya bahasanya cuma apa nggak nanti cairan apa warangan ya warangan itu itu ini bahasa warangan kan istilah lama istilah yang saya itu apa nggak nanti yang bahasa itu cairan apa nggak nanti bisa dipakai itu apa ya Pak arsenik oh arsenik arsenik misalnya begitu kalau dulu kan orang yang nggak ngerti itu kayak racun kan warangan itu pamerikan racun kan senjata yang diwarangi yang ada orang itu orangnya nggak bisa waras kan istilah dulu kan begitu iya 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 kalau ada orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu waktu itu kan seperti itu dan itu udah jadi kebiasaan sekali dan saya ini kan bisa mengerti tujuannya untuk memotivikan ini pamornya keluar atau karatan dan seterusnya nah penurunan-penurunan ini kan sesuai dengan fungsinya ini memang untuk pertarungan pak benar-benar nah baru kemudian ini kalau tidak dijabarkan begitu kalau aku ngerti, aku ngerti, aku ngerti kamu ngerti, kamu ngerti, kamu nyumbah keriskan tapi dia tidak mengerti apa yang saya pikirkan aku menghormati pemilik sebelumnya karena dengan jasanya dia, ini masih ada sementara ini sudah ratusan tahun ini juga menjawab, jangan sekali-kali gampang mensirik-sirikan orang yang berbudaya dengan keris apa mana, maka aku tidak mau keriskan, dia mau temen soalnya dan kalau boleh bilang, ini keris ini bagus sekali loh coba bagus sekali, beneran ini benar aku oleh seorang sobek seorang pengusaha bersituasi di Surabaya pengusaha sangat terkenal sekali itu lumayan waktu itu ini dulu memahari pak, apa dikasih? oh ini memahari jadi aku tidak tahu pernah seneng keris sama sekali aku tidak pernah seneng keris oh gitu tapi begitu aku tidak tertarik ya oh gitu ya ya, mereka tidak mengatakan teknik ya agak lumayan buat aku sih agak lumayan, tapi juga pamit-pamit lah karena tak rasa ini aduk jarang ditik dan punya teman-temanku ini agak langka boleh nanti di zoom gambarnya ini pak? ya mau enggak silahkan aku juga tidak paham nah aku seneng kan selama ini kan kalau koleksinya pak Rake itu kan pusaka-pusaka meteorit nah ternyata di sini juga pak Rake juga punya si Aci tapi apa yang mau si Neopo itu saya tidak mengerti aku awam tentang ini oke